dan penduduk negara. Saya mempercayai konstitusi. Jika saya akan menikmati semua Republik Indonesia dan Serikat Gelben de Regelingen tetap akan menikmati. Jika saya landa, volk, dan... ...misteri atau mitos perkawinan antara Presiden Soekarno dengan Ratu Penguasa Laut Selatan. Siapa lagi kalau bukan Nyiroro Kidul. Banyak cerita yang menghubung-hubungkan Ratu Pantai Laut Selatan dengan sosok sejumlah pemimpin di negeri ini. Salah satunya adalah kisah Nyiroro Kidul dengan Soekarno yang merupakan mitos yang paling terkenal. Seperti apa ceritanya? Legenda Nyiroro Kidul begitu terkenal sebagai sosok yang menguasai Pantai Laut Selatan. Sosoknya pun sering dikaitkan dengan sejumlah fenomena di negeri ini. Maka dari itu, tidak heran jika Nyiroro Kidul selalu menjadi perbincangan masyarakat dari zaman kerajaan hingga era modern seperti sekarang ini. Di antara sekian banyak cerita mengenai Ratu Pantai Laut Selatan yang melegenda terdapat sebuah cerita yang cukup unik. Ternyata, ada sebuah mitos yang menceritakan bahwa Nyiroro Kidul memiliki hubungan spesial dengan Presiden Soekarno. Diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyiroro Kidul dalam beberapa acara. Misalnya, dalam sebuah pidato di Istana Merdeka 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Mata Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak zaman era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristirikan Nyiroro Kidul. Kemudian, dilanjut dalam Musyawarah Nasional Maritim tanggal 23 September 1963, namanya Nyiroro Kidul juga kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seseorang raja di Indonesia ini menjadi kuat jika laut tidak punya raja kawin beristirikan Ratu Roro Kidul, kata Soekarno kala itu. Banyak yang menafsirkan maksud pidato dan sambutan itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia bisa kuat jika menguasai lautan. Kisah Nyiroro Kidul dan Soekarno konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Diceritakan bahwa warga di tepi Pantai Cetepus, Sukabumi, Jawa Barat sering melihat Soekarno datang berkunjung ke kampung tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1960 sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir Pantai Cetepus. Istana tersebut diberi nama pesanggerahan Tejo resmi. Memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang, dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar, tidak jauh dari pesanggerahan Tejo resmi. Hotel Megahitu pun sering dianggap sebagai gerbang kerajaan Sang Ratu. Fakta lain yang menguatkan bahwa mitos Bung Karno pernah menikah dengan Nyiroro Kidul adalah sebuah hotel terkenal di Bali, yaitu Grand Bali Big. Dikabarkan pula bahwa Soekarno yang sering mengunjung Nyiroro Kidul di kamar 308 di hotel tersebut. Ada kisah misteri yang berkembang di hotel tersebut, khususnya terkait dengan dua kamar hotel di Ina Grand Bali Beach. Keduanya adalah kamar nomor 327 dan nomor 2401. Hotel yang letaknya persis di tepi pantai Sang Ratu tersebut tidak menyewakan khusus untuk dua kamar tersebut. Bahkan menurut residen manajer hotel Ina Grand Bali Beach, ide bagus Alip Suko, ketika dipakai untuk Kongres 4 PDIP tahun 2015, dua kamar itu diberi nomor layaknya kamar-kamar yang lain. Tetapi, kamar tersebut tidak disewakan. Kamar Presiden Soekarno di Grand Bali Beach berdiri tahun 1966. Ina Grand Bali Beach menyimpan cerita tersendiri mengenai keberadaan dua kamar yang diperlakukan secara khusus dan dianggap sebagai kekasan daripada Grand Ina Bali Beach itu. Kamar 327 dan 2401 adalah kamar yang mendapat perlakuan khusus, baik dari sisi perawatan fisik maupun spiritual oleh pengelola hotel. Semasa hidup Presiden Pertama Republik Indonesia, Bung Karno, selalu menginap di kamar hotel ini bila datang ke Bali. Sedangkan, kamar 2401 merupakan kamar yang disiapkan secara khusus bagi Kanjang Ratu Nyirorokidul, penguasa Pantai Laut Selatan. Cerita ini bukan sekedar isapan jempol saja. Ketika Ina Grand Bali Beach terbakar pada tahun 1993, kamar nomor 327 itu tidak terbakar. Pada setiap bulan suruh, ada persembayangan di kamar 327 dan sesajannya kemudian dilarung ke laut. Selain itu, pada tanggal 17 Agustus disediakan sesajan khusus di kamar itu. Namun, kami tambahkan juga, Soekarno bukan pertama kali yang menikah dengan Nyirorokidul. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyirorokidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon pernikahan Kaibiti juga pernah dilakukan oleh penembahan Senopati dengan Nyirorokidul sebelumnya, yaitu kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian, tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya. Semisal, Sri Mangkunegara 9 dari Kesunan Surakarta dan Sunan Pangkubono ke-8 Pura Mangkunegaraan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun, ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan. Sebagai pemimpin, mereka harus mempertahankan kekuasaan atas laut mereka. Demikianlah fakta-fakta tentang pernikahan Presiden Soekarno dengan Nyirorokidul. Apakah sahabat Rizullah mempercayainya? Silahkan komen di bawah yang mungkin ada pengalaman tentang pernikahan Bungkano dengan Nyirorokidul. Dan tolong nyalakan lonceng, subscribe, like, dan share agar sahabat tetap mendapat berita terupdate dari Trisula Bali. Terima kasih.